Selamat sore, terimalah salam di dalam Dharma Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya Namo Budaya Kembali pada sore ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa Malam terakhir, senasa Ibu Almah Umah Ibu Ziyo Ziyo In Ditempatkan, disemayamkan di tempat ini Dan besok akan dikepunggikan Akan selalu kita iringi doa Apabila saat ini arwah dari Ibu Almah Umah Belum mempati alam surga bahagia Belum mengalami ketenangan, kedamaian, maupun kebahagiaan Sesuai dengan harapan keluarga Marilah kita bantu dengan doa-doa ini Doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan dan kerelaan Akan benar-benar berguna dan bermanfaat bagi alam Umah Marilah dengan penuh bakti yang tinggi Yakin kepada Tuhan yang masa para Buddha-Buddhisattva Dan masa tua para suci Kita bawakan doa-doa ini dengan ikmah Untuk mengawali pembawaan doa Marilah kita bersama-sama Memberi hormat dengan buka setengah badan sebanyak tiga kali Hormat pertama Hormat kedua Hormat ketiga Bukhunya dibuka halaman dua Persembahan tipah Halaman dua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 para wesang poposanamo para wesang poposanamo para wesang poposan para wesang poposanamo para wesangu para wesangu para wesangу para wesangu para senses para wesangu AREA Terima kasih telah menonton 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 Namo Amin 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 Tophon 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 62. Para Buddha di sepuluh penjuru di tiga masa, Amin Taba Buddha yang terutama menolong almarhumah lahir di tanah sunyi pada tingkat sembilan. Dengan kebajikan yang luar biasa, kini aku berlindung sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan, pikiran ucapan dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul dengan tulus kelimpahkan jasanya, semoga bersama umat sejarah selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar bersama-sama lahir di surga Sukawati. Betul Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, terita, loba, dosa, dan moba. Dengan belajar Dharma yang tiada tarah, bertekad menolong semua makhluk dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tikaku tak ada tarahnya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di sepuluh penjuru di tiga masa, semua buddhisattva mahasattva, semua buddhisattva mahasattva, maha prasnya para mita. Mandarinnya, 62. Dua. Dua. Sepang sang sepok amni trotidhi, cobeng towangling, watak pojongci, wo jeng takwe ijran we san yut jwe, pan yut cofosan cesin yu we siang, Dua. 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 65 bagian bawah 66 65 dan 66 Marilah kita memimping Al-Mahuntur selalu menyatakan Pelindungan kepada Buddha Dharma dan Sangga Sangto Tetapi dengan Nirwana Sangwi Nam-moh-cha-kwe-yi-po Tang-yel-tong-sa Yit-te-ta-ta-pa-pa-pa-sa-ng-si Nam-moh-cha-kwe-yi-po Tang-yel-tong-sa-ng-si Tang-yel-tong-sa-ng-si Nam-moh-cha-kwe-yi-sa-ng-si Tang-yel-tong-sa-ng-si Tang-yel-tong-si Nam-moh-cha-ng-si 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 Tang-yel-tong-sa-ng-si Kita baca bahasa Indonesia Titik-titik kita isi nama Alma-Humah 68 Kita baca bersama Semua jasa pahala kami Dari pembacaan sutra suci ini Dilimpahkan untuk Alma-Humah Ibu Sio Sio-ing Semoga dengan bantuan Keporatan ruas asyik Dapat mengurangi Menghilangkan berlaku tidak baik Tiga geresah Alma-Humah Bebas dari penderitaan Tumima lahir di alam samsara Telah di tanah suci Surga Sukawati di sebelah barat Lahir dari bunga terantai Tampaklah tubuh yang agung Bertemu dengan Buddha Mendapat pelajaran mulia Mencapai kesempurnaan Silahkan dibutuh bukunya Kamera Meditasi Kita akan bersama-sama Mendengarkan penjelasan Sang Buddha Tentang tujuan dan manfaat Memberi doa Tujuan dan manfaat Memberi persembahan Persembahan makanan Kepada yang telah tiada Kepada yang telah meninggal Sikap pening Sikap merenung Sikap meditasi Dimulai Inilah yang disabdakan Kulisang Buddha Tentang tujuan dan manfaat Mempersembahkan makanan Kepada yang telah tiada Demikianlah mereka yang berbelas kasih Memberikan kerabatnya Memberikan kerabatnya Semoga para kerabat kalian berusia panjang Mereka yang menyebabkan kita Memulai keuntungan ini Penghormatan telah diberikan kepada kita Tidak ada pemberi tanpa pahala Karena disana Tidak ada pertanian Dan tiada pertanakan Tidak ada perdagangan Tidak ada transaksi Jual beli dengan uang Maka dengan pemberian Maka dengan pemberian dari sini Mereka yang telah meninggal Dapat hidup disana Bagaikan air di bukit Mengalir menuju ke bawah Demikianlah pemberian Yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka Yang telah meninggal Bagaikan sungai-sungai yang penuh Dapat mengalir memenuhi lautan Demikianlah pemberian Yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka Yang telah meninggal Setelah memberikan Persembahan kepada mereka Yang telah meninggal Lalu mengenang Apa yang telah dilakukannya Para kehidupan lampau Sesungguhnya bungkalah Tangisan, kesedihan Ataupun ratapan lainnya Demikianlah para kerabat Berdiri disana Tanpa manfaat Bagi mereka yang telah meninggal Dan persembahan yang telah diberikan Guna menopang sangga ini Sesungguhnya demi kepentingannya Akan menimbulkan manfaat Untuk waktu yang lama Sabi, sata, bawang, tusuk, tata Semoga semua makhluk hidup Berbahagia dan sejahtera Sikap merenung, sikap pening Selesai Sadhu, sadhu, sadhu Terimalah salam di dalam Dharma Namo sang yang adik budaya Namo budaya Namo budaya Kembali pada sore ini Kita membawakan doa Yaitu yang kita baca tadi Adalah Amitocing Kita memuji, mengagumkan, memuliakan Nama besar Buddha Amitabha Kenapa di saat kematian Sutra atau khutbah Amitabha Tiduminan yang dibacakan Ini berkaitan erat dengan Sumpah atau janji Buddha Amitabha Di dalam sumpahnya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan demikian Barang siapa menyebut namaku Mengulang namaku dengan penuh keyakinan Dan berharap untuk telahir di alam surgaku Surga Sukawati Maka apabila orang itu meninggal Maka akan dijemputnya roh itu Dan ditempatkan di alam surga sujinya Sudah menjadi keinginan wajar Dan keinginan umum Pada masyarakat Pada kita semua Ketika hidup di dunia ini Kita mengharapkan sejahtera dan bahagia Nanti kalau mati masuk surga Itu sudah menjadi harapan impian Dan harapan setiap orang Maka Di saat kita berharap Ingin mendapatkan surga bahagia Tentunya kebahagiaan surga bahagia Surga Sukawati Bukan hadiah cuma-cuma Atau pemberian cuma-cuma Namun berkat sebuah keyakinan Dan tegak Dan juga ibadah Yang kita lakukan semasa hidup ini Maka sudah selalatnya Sebagai anak Sebagai menantu Sebagai cucu Yang berharap Neneknya agar telahir di alam bahagia Kita pun memohon berkah pelindungan Dari Buddha Amitabah Dengan keyakinan yang kita miliki Semoga Buddha Amitabah Selalu mendengar doa dan harapan kita semua Untuk segera menemput Arwah Al-Mahumah Dan menempatkan di alam surga sukawati Dan juga sebagai anak yang berbakti Keluarga yang berbakti Kepada yang telah meninggal Kita masih berpikir Tentang nasib Tentang keadaan orang tua kita Di alam sana Maka bentuk kekhawatiran itu Bentuk bakti Dan tetap memikirkan Menghormati yang telah tiada Dari tradisi Itu mempersembahkan Sarana dan prasarana Ketika beliau masih hidup di dunia ini Sebagai simbolnya Dikirimi rumah-rumahan Karena kita masih berpikir Agar setelah kematian ini Menempati di alam lain Di alam sana pun Orang tua kita Nenek kita yang telah tiada pun Juga mempunyai tempat tinggal yang layak Maka dikirimi rumah-rumahan Sebagai simbol bentuk perhatian yang hidup Kepada yang telah meninggal Agar di alam sana Orang tua kita atau nenek kita Tidak kesulitan di saat Pempergian Dikirimi sarana-sarana Transportasi Ada pesawat Ada mobil Ada bicak Dan lain sebagainya Kita berpikir Agar orang tua di sana Tidak kesulitan Dalam sarana Transportasi Kemudian di sana Agar orang tua kita Tidak kecapean Dikirimi pembantu Agar di sana Orang tua kita Tetap mempunyai Uang Sarana untuk ekonomi Dikirimi uang-uangan Dan juga Agar orang tua di sana Tidak jenuh Tidak bosen Ada suara-suara Yang merdu dikirimi Tip Tentunya tidak usah dibakar Nanti tip Itulah pola pikir Anak yang berbakti Itulah pola pikir Anak yang selalu memikirkan Nasib keadaan orang tua Di alam sana Sama seperti ketika Orang tua katih Kita masih hidup Sepenuhnya juga Berbingkir Tentang nasib keadaan Kita sebagai Anak-anaknya Tidak pernah berhenti Sang Buddha mengatakan Sekalipun anak itu Berusia 80 tahun Ya Orang tua yang Umur 100 tahun Tetap memikirkan Mencemaskan Mengawatirkan Anaknya yang Sudah berumur 80 tahun Sekalipun secara Finansial mungkin Masih bisa mandiri Sudah bisa mandiri Namun tetap Dipikirkannya Kemudian juga Dalam tradisi Kita lihat Di depan peti Banyak sajian-sajian Makanan-makanan Memang sajian Makan-makanan Itu kalau kita Lihat saat ini Sampai besok pun Tidak berkurang Juga jumlahnya Namun Bukan berarti Tidak mempunyai Nilai manfaat Arwah Seseorang yang Telah meninggal Di simpati Yang hidup ini Membentuk Kondisi bahagia Oh saya tetap Diperhatikan Tetap diperlakukan Seperti ketika Saya masih hidup Membentuk Kondisi bahagia Kondisi bahagia Yang dimiliki Oleh arwah Itulah Yang menurutnya Untuk telahir Di alam bahagia Namun sebaliknya Apabila Setelah meninggal Beliau Kita tidak Harmonis Kita Tidak Rukun Tidak peduli lagi Tentunya juga Sedikit banyak Akan mengkondisikan Leluhur kita Arwah itu Mempunyai Kondisi Tidak Bahagia Semoga Dengan penuh Ketulusan Dan keikhlasan Dari yang hidup ini Lewat sarana Dan perasaranan ini Betul-betul Akan membahar Berkah dan manfaat Bagi yang telah meninggal Dan juga Membahar manfaat Bagi kita Yang ditinggalkan Semoga Dengan didikasi Dengan pengabdian Beliau Di tengah-tengah Masyarakat Maupun di tengah-tengah Keluarga Bekal yang dibawa Memadai Sehingga akan Segera terdorong Di alam bahagia Sesuai dengan harapan kita Kita ucapkan Selamat jalan Ibu Ammah Semoga jalan yang Poli terang Dan lapang Dan keluarga Yang ditinggalkan Segera bisa Merelangkan Dan meniklaskan Kepergiannya Satu 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 Terima kasih Selamat meniklaskan Selamat meniklaskan Selamat meniklaskan Selamat meniklaskan Terima kasih.